Intro Halo, apa kabar semuanya? Di situasi pandemi COVID-19 ini, di mana semua orang diharuskan untuk di rumah aja, kerja di rumah, dan belajar di rumah, maka proses pembelajaran offline berubah menjadi online. Tutorial kali ini akan membahas proses pembuatan e-learning dengan menggunakan Wordpress. Berikut adalah manfaat e-learning bagi sekolah dan lembaga pendidikan. Oh ya, jangan lupa di-subscribe dulu ya, karena di akhir sesi akan ada informasi untuk mendapatkan license, LearnDesk yang senilai 159 dolar atau sekitar 2,3 juta rupiah untuk 5 orang yang mencoba untuk membuat e-learning. Apa saja yang akan teman-teman pelajari pada kesempatan kali ini? Berikut adalah offline. Step pertama, membuat domain dan juga hosting. Step kedua, menginstal Wordpress. Step ketiga, menginstal plugin LMS. Step keempat, menginstal demo. Step kelima, Anda sudah bisa melihat first landing page dari LMS Anda. Sudah bukan rekan-rekan? Mari kita lihat detailnya. Selamat menikmati. ! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton